Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi melakukan antisipasi bencana banjir. Pasalnya awal Maret ini intensitas hujan sedang hingga lebat masih terjadi. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi, pada bulan Maret ini masih terjadi intensitas hujan sedang hingga lebat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pun mulai melakukan antisipasi bencana banjir. Hujan lebat yang menggunyur Kota Jambi dengan waktu yang cukup lama dapat menyebabkan banjir bandang di sebagian wilayah seperti Kota Baru, Jelutung, serta Alambara Joko Kota Jambi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari mengatakan kelengkapan personil dan dua perahu karet juga telah disiagakan sehingga saat terjadi bencana banjir dan akan, tim bisa langsung melakukan evakuasi. Mustari juga mengimbau masyarakat agar melarang anak balita untuk bermain di pinggir sungai saat hujan lebat, kemudian mencabut aliran listrik saat terjadi banjir sehingga tidak membahayakan. Nanti kita akan mengkombinasi dengan BBBD Provinsi juga, termasuk juga Dinas Sosial dan juga termasuk Pasal Nas, dan juga kita mengimbau juga kepada masyarakat yang ketika banjir, untuk yang pertama adalah jangan sampai ada anak-anak balita yang dilepas hingga nanti terbawa hanyut sungai. Yang pertama, yang kedua aliran listrik untuk lebih hati-hati karena tidak kemungkinan ketika banjir ini yang karena lengah, aliran listrik tidak dicabut. Dan untuk personil, kita juga mengingatkan juga beberapa persarana, perahu karin ada dua, termasuk juga speedboat ada satu, dan termasuk armada yang lainnya nanti akan memikapkan di Dinas yang lainnya. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi juga mewaspadai daerah yang berada di pinggiran sungai Batanghari, pasalnya jika di daerah Ilir mengalami hujan lebat, maka akan terdampak banjir. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!